Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di Creepy Case Dimana di playlist ini gue bakal ngebahas the dark side of Youtube Sisi tergelap, sisi terkelam dari Youtube yang mungkin belum kalian ketahui Dari Youtuber-Youtuber yang pernah kalian tonton atau mungkin kalian idolakan So, pembahasan kita kali ini tuh menarik banget Tentang seorang aktris Korea yang menjadi Youtuber dan banyak banget misteri tentang kematiannya So, langsung aja kita mulai videonya Oke, sesuai judul di video kali ini, jadi gue pengen ngebahas tentang kasus Oh In Hae Atau ada juga yang bacanya Oh In Hai Gue juga kurang paham sebenernya bacanya yang bener tuh gimana Tapi untuk di video kali ini gue bakal baca Oh In Hae aja Tahun lalu, 2020, usia Doi tuh 36 tahun Dan Doi adalah seorang aktris Korea yang pernah membintangi beberapa serial TV Kayak The King's Doctor tahun 2012 Dan juga Yeonnam Dong 539 tahun 2018 Ya, walaupun Doi gak jadi perang utama juga Padahal Doi ini cantik banget Kalian bisa lihat sendiri ya, Doi tuh cantik banget men Bahkan menurut gue pribadi nih ya, Doi tuh cantiknya gak kalah sama cewek-cewek dari girl band K-pop Kalau gue ngeliat ya, kayak ada mirip-miripnya sama Im Yuna dari Girls Generation Iya gak sih? Anyway, Doi ini udah cukup lama ada di dunia showbiz Korea Dan Doi ini juga punya sebuah channel Youtube yang cukup aktif Dimana biasanya Doi tuh upload video-video kayak vlog-vlog gitu guys Dan gak jarang juga Doi tuh upload kayak tutorial makeup gitu Tapi akhir tahun lalu tiba-tiba ada sebuah berita tentang Doi yang menghebohkan Dimana setelah 2 hari Doi live di Youtube Doi ditemukan meninggal di rumahnya Tepatnya pada tanggal 13 September 2020 Teman O-In-He datang ke rumahnya Dan dia menemukan O-In-He dalam keadaan gak sadar Doi langsung telepon bantuan medis Tapi pas Doi sampai di rumah sakit O-In-He sudah dinyatakan meninggal dunia Dan jantungnya berhenti berdetak Walaupun dengan pertolongan medis Doi sempat dihidupkan kembali dalam waktu yang singkat Tapi pada akhirnya Doi meninggal dunia pada pagi hari tanggal 14 September 2020 Pihak kepolisian Korea langsung melakukan investigasi tentang kasus kematian sang aktris Tapi penyelidikannya ini kesannya kayak buru-buru Dan gak jelas Kayak kabur gitu kasusnya guys Dan dengan segera pihak kepolisian Korea itu memberikan konfirmasi Kalau O-In-He ini bunuh diri Dan pernyataan pihak kepolisian ini juga diperkuat dari hasil otopsi Dimana penyebab kematian O-In-He ini adalah cardiac arrest Dari percobaan bunuh diri Walaupun hasil lebih detail dari otopsi ini sama sekali gak pernah dijelaskan ke publik Jadi publik dan penggemar O-In-He ini banyak yang mengira Oh yaudah O-In-He bunuh diri Seperti yang gue bilang ya Ketika ada kasus yang bagi netizen itu agak aneh Maka mulailah muncul detektif-detektif dadakan Netizen ini seolah kayak gak bisa menerima informasi itu mentah-mentah begitu aja guys Bagi mereka informasi ini terlalu dini dan mereka mencoba untuk mencari fakta lain Dan ternyata bener aja Banyak banget kejanggalan yang ditemuin sama viewersnya Beberapa waktu sebelum O-In-He meninggal Dan semua itu dimulai dari video terakhir O-In-He di channel Youtubenya By the way kalau kalian cari channel Youtube Doi sekarang tuh kayaknya gak ada ya Kayaknya di take down sama Youtube atau gimana gue juga kurang paham Tapi video Doi yang terakhir ini kalau ditranslate ke bahasa Inggris judulnya artinya adalah In-He's Nightly Skincare Routine atau Rutinitas Skincare Malam In-He Dan disitu dia juga ngasih tambahan volume 48 Maksudnya ini episode vlognya yang ke 48 Ya kayak youtuber pada umumnya lah ya dikasih seri gitu guys Jadi supaya urut Tapi di video Doi yang terakhir ini aneh banget guys Dimana biasanya Doi itu ngasih angka itu urut Jadi abis episode 1, 2, 3 dan seterusnya Nah di episode kali ini itu loncat guys Dimana episode sebelumnya itu adalah episode 45 Dan tiba-tiba di video yang terakhir ini itu episode 48 Harusnya kan ini episode 46 Sedangkan episode ke 46 dan 47 itu gak ada Kayak di skip sama dia Keanehannya gak cuman sampe disitu guys Awal vlognya video ini tuh dimulai dengan ya baik-baik aja Sama sekali gak ada yang aneh Tapi pas masuk ke detik 48 Tiba-tiba videonya tuh kayak error dan stuck Gambar dan suaranya itu sama sekali gak sinkron Coba deh kalian tonton dulu video Doi yang ini Error yang tadi itu berlangsung cukup lama Mulai dari detik 48 sampai ke 1 menit 46 detik Jadi errornya itu hampir semenit guys Dan kalian bisa lihat sendiri ya Gerakan Doi di bagian error yang tadi itu aneh banget Kayak Doi berkali-kali nyisir bagian kepalanya Tapi bagian sisirnya itu kayak di arahin ke lehernya gitu guys Seolah-olah kayak ngasih ilusi optik Doi itu kayak mau motong lehernya Berkali-kali Doi kayak chopping lehernya pakai sisir gitu Walaupun bisa jadi bagian errornya ini sebenernya gak disengaja Tapi kalian bisa lihat ya Di bagian error yang tadi audionya tuh jelas banget Audionya tuh clear banget Sama sekali gak ada masalah Jadi yang error itu cuma bagian videonya aja Bagian gambarnya aja Di menit 1 menit 32 detik Kayak ada suara lain yang tiba-tiba muncul Coba deh kalian dengerin Kayak ada suara yang jelas-jelas bukan suara Inhei Suaranya tuh kayak high pitch banget Kayak di edit Gue gak tau apakah ini suara editan yang ditambahin Atau memang ini suara Inhei Atau ini suara orang lain yang ada di dalam ruangan bersama Inhei Sedangkan suara Inhei itu jelas banget Dan sama sekali gak ada editan Banyak viewersnya yang coba buat dengerin suara yang tadi tuh baik-baik Dan mulai muncul beberapa spekulasi Ada yang bilang katanya Doi denger Kalau itu artinya adalah I'm going to die Tapi gak sedikit juga yang bilang katanya yang tadi tuh Cuma translitan cocokologi Anyway setelah segmen yang tadi tuh error Videonya tuh tiba-tiba lanjut lagi Dan semuanya kayak baik-baik aja Seolah kayak sama sekali gak ada yang aneh Pas Inhei shooting video ini Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin Ke arah jam dinding yang ada di belakang Inhei Bagian error yang tadi tuh cuman semenit Tapi jam dinding di belakang Inhei Itu sudah bergerak 4 menit guys Ya kira-kira 3-4 menit loh Jadi disini viewersnya tuh banyak yang nyimpulin Kalau error yang tadi tuh bukan karena file kompresi dari kameranya Dan kalau dibaca dari judul videonya Inhei tuh sadar banget Kalau ada yang error di videonya Bahkan Doi tulis di judul videonya Pakai bahasa Korea Yang kalau dibahasa Inggrisin artinya Please skip the buffering part Atau yang bagian errornya skip aja gitu Tapi mana mungkin ya orang yang nonton video yang tadi tuh Gak salvok sama bagian error itu Pasti mereka nontonin sampe abis Karena bagian errornya tuh cukup lama Dan hampir semenit Padahal video-video Doi sebelumnya tuh sama sekali gak ada yang aneh Seolah kayak di edit dan di shoot tuh proper banget Kelihatan profesional dan sama sekali bukan asal-asalan Apalagi ya setelah upload video yang ini 48 jam kemudian Inhei ditemukan tewas di rumahnya So kalau kalian sadar Banyak banget angka 48 Yang meliputi kematian Inhei Yang pertama Doi tuh salah nulis di episode vlognya Dia tulis angka 48 Dimana episode vlognya yang aslinya ini adalah 46 Dan setelah upload video yang ini Doi tewas 48 jam kemudian Dan bahkan kalau kalian nontonin video-video Doi sebelumnya Doi tuh berkali-kali sering spam angka 4 dan 8 di videonya Kayak ngasih subtitle gitu guys Terus dia tulis 48, 48, 48 kayak gitu Gue juga gak ngerti maksudnya apa ya Apakah itu mungkin kayak cuman jokes Kayak di Indonesia mungkin kayak WK, 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 WK gitu Atau mungkin ada maksud lain gue juga gak paham Dan banyak yang ngira kalau error yang tadi tuh bisa jadi Inhei sengaja ngelakuin itu Karena jelas-jelas yang ngedit video ini itu adalah Inhei sendiri Jadi bisa jadi dia lakuin ini di post pro Maksudnya di editing Ada yang bilang katanya Doi pengen ngasih tanda Kalau Doi ini punya rencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri Tapi ada juga versi lain yang bilang Doi nyoba buat ngasih tau viewersnya secara tersirat Tentang percobaan pembunuhan terhadap dirinya Dugaan ini didukung sama postingan terakhir Inhei di Instagramnya Disitu dia nge-post sebuah foto bunga berwarna pink Dengan caption yang kurang lebih artinya kayak gini Gue rasa lo semua bakal ngebaca tulisan ini Walaupun ada yang bilang kalau gue ini cuman badan Dan bilang kalau itu bukan susunan kata Yang bisa dia gunakan sampai akhir Gue rasa gue perlu nge-expose lo Karena kata-kata lo itu Dan gue juga gak mau percaya apapun yang keluar dari mulut lo itu Dan di postingan ini Doi itu nge-text seorang pengacara bernama Ho Huang Dimana sampai sekarang tuh gak jelas Apa hubungan antara O Inhei dengan pengacara ini O Inhei itu sama sekali gak pernah nge-post hal-hal yang aneh kayak gini guys Biasanya yang di-post Doi itu hal-hal yang menyenangkan Kayak Doi main game Kayak Doi jalan-jalan dan segala macem Abis nge-post yang tadi Doi itu kayak dibombardir sama pertanyaan dari followersnya Lo kenapa? Ada apa? Dan segala macem Akhirnya Doi itu ngapus postingan yang tadi Sejam setelah Doi nge-post Dan bersamaan dengan yang tadi Ho Huang itu langsung ngilang dari semua sosial medianya Ini yang jadi misteri sampai sekarang Kenapa Doi kayak menghilang dari sosial media Dan sehari setelah postingan yang tadi O Inhei itu kayak susah banget dihubungin Doi mendadak jadi gak responsif Sampai terakhir Ho Huang juga gak pernah ditetapkan tersangka Atas kasus ini Menurut pihak kepolisian mereka berdua tuh sama sekali gak kenal Satu dengan yang lainnya Tapi aneh banget gak sih? Ya mana mungkin lah orang gak kenal nge-tag gitu Kalau orang nge-tag ya pasti kenal lah Masa nge-tag orang random? Di sisi lain kalau kita flashback ke belakang O Inhei ini memang pernah mengalami depresi dan penurunan kesehatan mental O Inhei ini pernah jadi pembicaraan publik bahkan satu negara di Korea Doi itu pernah diundang ke acara award bernama Korean Award Show Dimana di acara itu Doi itu pakai pakaian yang menurut publik terlalu terbuka Dan setelah acara ini Doi itu kayak dijadikan contoh yang gak baik buat masyarakat Korea Doi kayak jadi public enemy Padahal Doi ini cuma salah kostum aja Dan tragedi ini bikin O Inhei jadi sangat depresi Abis kejadian yang tadi Doi itu kayak mulai susah banget dapet kerjaan di dunia showbiz Korea Doi itu kayak di blacklist Dan nama Doi itu kayak mulai perlahan ngilang dari peredaran Walaupun keterangan resmi sudah dirilis dari kepolisian Korea Bahwa kasus O Inhei ini adalah murni bunuh diri Tapi banyak banget kejanggalan dari angka 48 Yang ditemuin sama netizen Ya sekali lagi walaupun yang tadi itu bisa aja cuman kebetulan Atau memang settingan dari O Inhei ini Bisa jadi Doi udah merencanakan semuanya So gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian tentang kasus O Inhei ini Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax